Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana teman-teman mahasiswa pada sehat semua Alhamdulillah kami harap sehat-sehat selalu ya Jaga protokol kesehatan karena masih dalam suasana pandemi kini Nah di pertemuan kedua ini terkait dengan mata kuliah intermediate content Akan kita bicarakan terkait dengan secara sekilas ya apa itu laporan keuangan Kalau di pertemuan pendualan itu apa yang harus kita capek di dalam intermediate content Nah di sini terkait dengan laporan keuangan Laporan keuangan dimana lingkungan akuntansi ya kalau kita bicara akuntansi keuangan Akuntansi keuangan itu bisa dilihat dari tiga sudut pandang ya Tiga sudut pandang akuntansi Akuntansi sebagai kegiatan jasa Nah di sini akuntansi merupakan penyedia kegiatan Minta maaf ya Akuntansi merupakan kegiatan penyedia jasa Penyedia informasi Baik itu bersifat kuantitatif dan kualitatif mengenai apa Unit-unit usaha ekonomi terutama yang bersepat keuangan Yang memberikan manfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi Kalau itu kita lihat dari jasa Nah intinya di sini ya juga menyediakan sebuah laporan keuangan Baik itu bersifat angka-angka maupun deskripsi Untuk apa membuat sebuah keputusan ekonomi Jadi pada saat nanti Anda lulus menjadi sarjana akuntansi Apakah nanti Anda akan berkecimpung sebagai penyedia jasa Penyedia jasa di dalam apa? Menyusun, menyajikan, mengungkapan Apa itu laporan keuangan Nah ini ya Kemudian yang kedua bidang studi Akuntansi merupakan seperangkat pengetahuan Yang mempelajari, menyajikan data berupa informasi keuangan Kualitatif suatu unit organisasi Dengan cara menyampaikan informasi kepada pihak-pihak yang berkat Kepentingan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan ekonomi Nah di sini Kalau kita dari bidang studi itu ya Seperangkat pengetahuan Pengatuhan untuk apa? Apa itu terkait dengan laporan keuangan Bagaimana menyusun laporan keuangan Menyusun laporan keuangan itu harus didasarkan pada sebuah standar Karena kita tahu ya bahwa di dalam akuntansi itu ada empat pilar Empat pilar akuntansi Akuntansi Apa namanya Ada empat pilar dasar menyajikan, menyusun laporan keuangan Nah apakah Anda akan berkecimpung di akuntansi secara general Akuntansi perusahaan-perusahaan yang berbasis FRS internasional Leorgo publik Nah itu di sana ada standar akuntansi keuangan yang berbasis FRS Kalau ingin berkecimpung di dunia pemerintahan Ada standar akuntansi pemerintah Ada SAP Kemudian ada standar akuntansi sariah Kemudian ada standar akuntansi UMKM Intentas Meningah Nah itu pada saat apa kita akan mempraktekkan dari praktek-praktek akuntansi itu Di komunitas yang mana atau ke entitas yang kayak apa Itu harus tahu ya kalau kita lihat dari bidang studi Karena apa merupakan seperangkat pengetahuan ya harus kita tahu Pada saat akan mempraktekkan dari praktek-praktek akuntansi itu sendiri Nah kalau akuntansi dilihat dari proses atau kegiatan Nah di sini bagaimana atau nantinya siklus akuntansi itu kita tahu Atau mendalami terkait dengan siklus akuntansi itu sendiri Nah adanya transaksi ya Dari transaksi-transaksi itu kita analis Kemudian apa namanya Kita jumlahkan dari berbagai transaksi di dalam aktivitas bisnis itu Lalu kita diposting sesuai dengan post-post tertentu Kas itu harus yang terkait dengan kasih yang bagaimana Yang terkait dengan persediaan peralatan kayak apa Kemudian aset bagaimana Kemudian diiktisarkan ya Lalu outputnya dari proses itu adalah laporan keuangan Laporan keuangan yang pengungkapan penyajiannya Lalu pengakuannya itu berdasarkan dari berbagai transaksi yang terjadi Selama aktivitas bisnis itu sendiri Nah apa nanti laporan keuangan itu Kebutuhan untuk apa Pengguna dari laporan keuangan itu sendiri Nah itu kalau kita lihat dari proses atau kegiatan Nah tiga aspek dalam akuntansi itu Proses Tadi ya proses dari berbagai transaksi Dianalis kemudian digolongkan Lalu menjadi laporan keuangan Proses penciptaan pengkomunikasian informasi keuangan Nah di mana Atau apa yang diproses di ciptalkan dikomunikasikan Ya aktivitas bisnis sebuah entitas ekonomi Atau sebuah perusahaan Nah untuk apa itu dilakukan Nah untuk pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi akuntansi itu sendiri Banyak sekali ya nanti pihak-pihak yang berkepentingan itu apakah di internal maupun eksternal Nah untuk apa ya mengambil sebuah keputusan apakah mau berimpetasi Mau membeli sahamnya Mau membeli peralatan-peralatan lagi Berbagai pihak yang kepentingan terhadap dari informasi akuntansi itu sendiri Nah Jadi pengertian dari laporan keuangan itu Merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan Yang bersumber dari transaksi-transaksi keuangan Yang terjadi selama setahun atau tahun berjalan Nah kalau kita melihat dari proses akuntansi itu Ya satu tahun ya satu periode akuntansi itu satu tahun Untuk apa menciptakan atau membuat ringkasan dari laporan keuangan itu sendiri Kemudian laporan keuangan disajikan oleh manajer atau manajemen entitas itu sendiri Nah kepentingannya untuk apa terkait dengan laporan keuangan itu disajikan Nah untuk membuat penilaian atas kinerja, atas capaian Dan untuk pihak-pihak eksternal Nah kalau internal ya untuk menilai bagaimana kinerja manajemen itu sendiri Bagaimana kinerja capaian yang diperoleh selama periode itu sendiri Kalau internalnya Banyak sekali nantinya yang bisa kita lihat atau kita analis dari apa Sajikan laporan keuangan itu sendiri Apakah peralatan yang ini perlu dilihat kembali atau direview kembali Kemudian bagaimana tingkat penjualan, perolehan dari penjualan Bagaimana SDM-nya, nah itu untuk penilaian kinerja secara internal Nah kalau eksternal contohnya kayak apa Ya mungkin bisa mengajukan dari dana pihak ketiga Kemudian bisa membeli atau menggait dari investor-investor untuk membeli sahamnya Nah itu bersumber dari apa laporan keuangan itu sendiri Kemudian apa yang harus disajikan terhadap laporan keuangan itu Dimana sebagai sebuah sumber informasi Nah ada laporan posisi keuangan Atau neraca ya Dimana ada sisi aktifa, sisi pasifa Pos-pos yang ada di aktifa itu apa saja Pos-pos yang ada di pasifa itu apa saja Nah itu sudah Anda pelajari waktu Anda menempuh pengantar satu maupun pengantar dua Nah disini Anda akan melakukannya lagi atau melihat lagi, mereview lagi untuk apa Mengelihat dari pos-pos itu bagaimana pengakuan diakuinya aset-aset atau diakuinya terhadap setiap pos Kemudian dihitung, diungkapkan kembali menjadi sebuah laporan yang secara kontinu Karena apa memang perusahaan itu berdiri untuk going concern atau berkelangsungan Nah sehingga disitu perlu apa Sebuah informasi terkait dengan apa Kinerja mengukur kemampuan dari aktivitas bisnis itu sendiri Nah itu ada laporan posisi keuangan Kemudian ada laporan rugi laba Laporan rugi laba selama periode proses bisnis itu bagaimana Terkait dengan laba ruginya Apakah perusahaan mengalami sebuah kerugian atau mengalami sebuah laba Nah itu nantinya ada laporan laba rugi Di mana Anda ukur dari pos-pos pendapatan Pendapatan dari penjualan Pendapatan dari apa Dari yang diperoleh selama satu periode akuntansi itu sendiri Kemudian dikurangi beban-beban atau biaya-biaya Nah itu nanti akan muncul yang namanya pendapatan Kemudian laporan perubahan ekuitas Ada laporan perubahan ekuitas, perubahan modal Lalu laporan arus kas Kemudian ada juga catatan atas laporan keuangan Karena apa? Karena nantinya terkait dengan pengambilan keputusan Baik itu untuk melihat lagi pos-pos yang ada di dalam nyeraca Nah sehingga ada catatan yang menyertai atas akun itu sendiri Nah untuk apa? Perlu sebuah catatan atas laporan keuangan Ya melihat dari pos-pos mana yang perlu dilakukan revaluasi Atau dilakukan apa namanya Kalau di dalam sebuah kewajiban itu Kapan jatuh temponya Sebuah kewajiban itu sendiri Lalu kepada siapa Di fitur krediturnya Nah itu perlu catatan yang menyertai atas akun itu sendiri Nah laporan pesi keuangan pada awal periode Karena memang nantinya Di periode berikutnya Itu sebagai acuan untuk membuat sebuah capaian Membuat sebuah rencana Membuat sebuah pengendalian terhadap capaian-capaian Atau perulian-perulian di masa lalu Untuk perubahan ke depan Agar apa? Kedepan lebih baik dari tahun sebelumnya Sehingga perusahaan dikatakan apa? Lebih baik ya di periode-periode berikutnya Nah disini laporan pesi keuangan Menunjukkan keadaan keuangan Suatu perusahaan periode tertentu Membandingkan aktifa dengan pasifa Kewajiban dengan modal Elemen atau komponen laporan raca Pada maunya dikelompokkan Berdasarkan tingkat kelancaran Dan ketidaklancaran Nah itu Sudah Anda lihat ya Sudah Anda pelajari juga Di pengantar satu maupun pengantar dua Kalau laporan rugi laba Menunjukkan posisi pendapatan Beban yang mana selisihnya terjadi Akan diakui sebagai laba atau rugi Nah ini contoh Nanti Laporan perubahan ekuitas Kemudian laporan arus kas itu apa? Ya perubahan aliran arus kas Suatu perusahaan Antara aliran masuk dan aliran keluar Memberikan informasi yang relevan Mengenai apa? Penerimaan pembayaran kas Dari suatu perusahaan Selama satu periode akuntansi Nah sehingga perlu catatan Kenapa catatan atas laporan keuangan itu Informasi yang dibutuhkan Dalam mendukung laporan keuangan Yang tidak disajikan pada laporan keuangan Yang sebelumnya Maka akan dimuat Dalam catatan atas Laporan keuangan itu Contohnya Kapan jatuh tempo Dari bunga itu sendiri Besarnya bunga per tahun berapa Metode yang dipakai Dalam Kebijakan akuntansi itu apa? Kemudian Umur ekonomis terhadap sebuah aset Misalnya itu bagaimana Keputusannya Atau Kebijakan pada saat Keputusan di awal periode itu Kebijakan akuntansi lainnya Yang digunakan Nah itu contoh dari Catatan yang menyatainya Baik Ini Terkait dengan Laporan keuangan Secara sekilas Terima kasih sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax